Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi sama saya Lili Madiun channel tema kali ini saya mau masak bunga kol sama daging teman-teman ini yang saya tumis dahulu bawang putih dua siung sama jahe dua iris teman-teman ini Oh ya untuk dagingnya tadi saya lupa untuk video untuk marinasi dagingnya dagingnya ini saya menggunakan 300 gram daging babi yang saya marinasi pakai kecap asin sama sedikit gula karena nanti kuahnya akan ada kecap asinnya jadi saya kasih marinasi untuk kecap asin satu sindok kemudian saya tuh kasih ini bawang bombay bawang bombay juga saya kasih saya pakai seperlunya saja teman-teman ini saya tumis supaya harum nanti kalau sudah sudah matang nanti baru saya masukkan untuk dagingnya nah ini saya pakai daging yang tipis-tipis itu teman-teman ini kan mudah sekali untuk matang ini jadi saya jadi saya kasih satu sendok marinasi marinasi dagingnya satu sendok makan kecap asin gula sedikit sama satu setengah sendok tepung tapioka karena untuk daging untuk dikasih tepung tapioka ini wajib kayaknya teman-teman karena kalau tidak tidak dikasih tepung tapioka kata orang hongkong itu kasar gitu di lidah jadi ini harus dikasih tepung tapioka Hai ini cepat sekali matangnya ini teman-teman ini untuk masakan kali ini saya mau pakai bumbu yang XO itu atau sekolap kering saus kemudian sudah mulai matang saya masukkan untuk kembangkulnya Hai untuk mencuci kembangkulnya ini direndam dulu sama air garam ya teman-teman di video yang beberapa waktu yang kemarin sudah saya praktekkan jadi untuk mencuci kembangkul itu rendam kurang lebih setengah jam dikasih garam supaya lebih segar dan bila ada binatangnya di dalamnya supaya mati seperti itu kemudian kita tunggu supaya dagingnya tadi untuk lebih matang lagi kita biarkan beberapa saat baru kita balik ini sudah mulai matang dagingnya jadi nanti biar antara daging sama sayur nanti biar matangnya sama-sama karena untuk sayur kan cepat sekali dan untuk masakan saya karena saya ada anak kecil maka untuk daging saya harus lebih lembek lagi biasanya seperti itu beda kalau tidak anak ada anak kecil walaupun tidak begitu lembek tidak masalah tapi kalau ada anak kecil ini untuk daging dan sayur harus begitu harus lembek kemudian saya kasih pabrika hijau sebenarnya pabrika hijau ini walaupun tidak begitu matang ini enak sekali dimakan ini teman-teman kemudian dicampur seperti ini kalau sudah nanti baru dikasih sausnya untuk saus tadi saya pakai satu satu sendok makan saus tiram satu sendok makan kecap asin sedikit gula kemudian satu sendok teh saus XO atau orang hongkongnya XO ciong kemudian satu sendok teh tepung tapioca dan saya tambah air 150 mili ini untuk airnya saya kasih agak banyakan teman-teman karena un ini kan belum di apa itu tidak ada airnya jadi langsung saya kasih bumbu sama airnya karena ini kan merebusnya tidak begitu lama jadi antara air dan bumbu sekalian saya campur jadi satu kita tunggu sebeberapa saat supaya lah agak matang sedikit untuk sayur seperti ini teman-teman jadi langsung saya campur seperti itu kita tutup supaya cepat matang semoga bermanfaat masakan saya teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih selamat mencoba sampai berjumpa lagi di lain kesempatan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan ini sudah mulai matang ini teman-teman cepat sekali terima kasih 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 telah menonton!